bismillahirrahmanirrahim coba kita lihat dulu sahabat-sahabat jadi pabila kunci setir mobil ini terkunci jadi untuk sahabat-sahabat pemula jangan panik dulu ikuti ulasan dari garasi vlog ini cara membuka kunci setir mobil ikuti selengkapnya sahabat-sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat yang lagi belajar mengemudi biasanya kalau tahap-tahap awal itu kita kebanyakan yang namanya masih belajar kalau ketemu yang seperti ini kadang-kadang masih aktif kunci setir dari mobil atau kunci ketang ini jangan panik dulu ikuti ulasan dari mas garasi vlog ini semoga bermanfaat sahabat-sahabat walaupun sepele tapi banyak juga yang bingung atau panik ya maklum pemula contohnya seperti saya dulu waktu belajar kenapa aku gak mau diputar ini jadi cara membukanya sahabat-sahabat pengendara yang betul-betul mau belajar kita apa ini ada kunci dan kita masukkan kita masukkan ke tempat untuk menyalakan mobil dia kan ada tiga kali lalu kita putar sedikit kalau langsung saja dibuka gak mau dia keras kita putar dulu setir sedikit kemana maunya ke sini baru dibuka sudah terbuka dengan bisa untuk dipakai kembali jadi sahabat-sahabat pemula pengendara yang lagi belajar begitulah caranya ambil kunci kita masukkan apabila dia keras diputar putar setelah kita sedikit kemana longgarnya setelah itu tahan putar kontak kita satu kali putar setang akan terbuka kalau untuk menghidupkan putar sekali lagi itu ada nampak lampu ini ada nampak yang satu lagi lampu rem parkir putar sekelit lagi taruh mobilnya ini pinjak kompleng sudut seperti ini mobilnya ini begitulah sahabat-sahabat tapi kalau mobilnya belum dipanaskan panaskan dulu sebentar baru kita berjalan dah sekian dulu sahabat-sahabat semoga bermanfaat saya sarankan juga kalau merasa video ini bermanfaat mohon juga dukungannya sahabat-sahabat dengan cara like, komen, dan subscribe subscribe itu gratis dan tekan juga tanda notifikasi pastikan sahabat-sahabat garasi vlog awal mendapatkan info terbaru update terbaru dari channel garasi vlog mohon maaf dari segala kekurangan sahabat-sahabat mohon maklum sama-sama belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati